Hubungan Anda dan Pak Jokowi ini kurang baik, malah ada yang bilang buruk sekali. Dan itu kembali dikaitkan ketika Anda dicopot, tanda kutip, dicopot sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya mau tahu dulu, bagaimana perasaan Anda pada Pak Jokowi sebenarnya? Saya hormat, saya menghargai, dan saya bersyukur dicukupkan tugas di Kemdikbud, karena kemudian hikmahnya saya mendapatkan pengalaman yang lebih kaya sebagai penyelenggaran negara di Jakarta Gubernur. Itulah kenapa dia hanya mampu mengeluarkan teori-teori besar tanpa sedikitpun kemampuan secara teknis dalam mengelola kota besar. Padahal terbukti nggak becus kerja, Anies Baswedan malah ngaku dapat hikmah usai dipecat Jokowi. Ferdinand beri sindiran menohok, Anies emang nggak punya malu, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fanny Bakri di channel media 45. Politikus Partai Gerindra, Ferdinand Hutahayan, menyentil bakal calon Presiden Anies Baswedan yang mengaku mendapat hikmah luar biasa, usai didepak Presiden Jokowi dari posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kata Ferdinand, hikmah yang didapat kalau di Jepang adalah, Saya ternyata bego, tak mampu bekerja, tak mampu emban amanah, maka saya lebih baik hara kiri. Sedangkan kalau di petampuran, hikmahnya dipecat malah merasa karena pintar, hal itu disampaikan Ferdinand dalam akun Twitter pribadinya pada selasa 20 Juni 2023. Sebelumnya bakal calon Presiden Usungan Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengaku hubungannya dengan Presiden Jokowi Dodo selama ini terjalin harmonis. Dia membantah rumor yang menyebut hubungannya dengan Kepala Negara mulai berjarak setelah dirinya dipecat Jokowi dari posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Gendati mengaku hingga kini tak tahu alasan dirinya didepak, namun Anies Baswedan mengaku menaruh hormat setinggi-tingginya kepada Jokowi. Tah pemecatan dari mendikbud, kata dia, membawa hikmah yang luar biasa, sebab setelah dipecat dirinya justru terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan mengalahkan orang dekat Jokowi, yakni Pasuki Cahayapurnama atau Ahok, pada Pilkada DKI 2017 silam. Anies melanjutkan, pencobotan dirinya adalah sebuah hal yang sangat lumrah terjadi di Kabinet Pemerintah. Dia mengatakan, sebuah jabatan yang diamanatkan masyarakat jelas tidak bisa melekat selamanya. Adapun desus-desus Anies Baswedan dipecat Jokowi dikaitkan dengan isu pengembalian tongkat Komando Pangeran di Ponegoro, Anies Baswedan kembali membantah hal itu. Dia menjelaskan bahwa ia hanya mewakili presiden dalam acara penerimaan tongkat tersebut. Dia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menelikung Jokowi dalam hal ini. Parilaku Anies memang seperti itu, sudah terbukti, tidak bisa kerja, tapi masih gak punya malu merasa dirinya pintar. Sudah jelas ini adalah upaya cuci bersih noda politik Anies. Anies mau menjadi capres yang murni, bersih, dan tanpa noda. Jadi, apapun masa lalu serta rekam jejak yang kotor, akan berusaha dibersihkan dengan membantah bahwa dirinya gak bisa kerja. Anies merupakan sesosok yang gila jabatan. Dipecat dari kursi menteri turun kelas menjalankan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta melawan pasangan Ahok Jarod. Ia berpasangan dengan pengusaha kaya, Sandiaga Salahuddin Uno. Analisa saya begini, mungkin Pak D. Jokowi dari awal sudah mengamati gelagat mencurigakan dari seorang Anies yang selalu mengkampanyekan dirinya sendiri di lingkungan pendidikan dan Anies terbukti kerjanya nol besar alias tidak mampu membawa kemajuan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Pantas saja Pak D. Jokowi memocatnya. Lawang dia tak becusi kerja? Buat apa juga dipertahankan kalau tak mampu membawa kemajuan untuk dunia pendidikan kita? Alhasil terbongkar sudah, ia sebenarnya musuh dalam selimut. Selain itu, Anies melakukan tindakan yang ceroboh. Saat itu ia menganggarkan 23 triliun rupiah untuk tunjangan profesi guru. Tapi ya begitulah Anies, ia mau melepaskan citra negatif dan mencoba peruntungan dengan mencitrakan diri sebagai sosok nasionalis. Nasionalis dari Hong Kong. Jangan bego-begoin rakyat dengan senyum palsu itu. Padahal beberapa waktu lalu, malah ketemu dengan Rizik, sang pengecut tukang rusuh. Dan sekarang, ia mau membersihkan noda lain, yakni merasa dirinya korban dari pemecatan sebagai kemendikbud? Memang, semua yang menjadi kebobrokan Anies sedang mau dibersihkan. Entah itu lewat hoax atau narasi licik. Anies licik perilakunya sama dengan pendukungnya. Sudah dimulai acara putar balik fakta dan mulai banyak berita tentang segudang prestasi Anies. Ini bukan kebetulan. Ini pasti sudah direncanakan oleh Anies menjelang Pilpres 2024. Bagaimana kalau menurut Anda? Dan prestasi kita, prestasi pemerintah di bawah Pak Jokowi, sebenarnya sudah benar-benar dikagumi oleh seluruh dunia. Mau perubahan lah, ya kan? Kalau sudah bagus, bukan perubahan yang kita mau. Tapi peningkatan kemajuan. Perbaikan apa yang sudah ada. Kan begitu? Telak, Prabowo Sindir Anies Baswedan akui era Jokowi sudah bagus. Bukan perubahan, tapi peningkatan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Sementara Anies sudah berkeliling lebih dari setengah wilayah Indonesia, kita nggak mendengar ide perubahan itu ada di mana gitu loh. Itu persoalannya. Lalu dibuatkan piagam. Dan di piagam itu pun tak ada ide perubahan gitu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fanny Bakri di channel media 45. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan sindiran ke Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang bicara tentang perubahan. Sindiran itu disampaikannya saat menyampaikan pidato dalam dialog kebangsaan SESPIM Lemdiklat Polri pada Jumat 16 Juni 2023 lalu. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebutkan bahwa prestasi Presiden Jokowi dikagumi oleh dunia. Prestasi yang disebutkan Prabowo Subianto diantaranya, yakni terkait pertumbuhan ekonomi dan penekanan angka inflasi. Sementara perubahan yang dimaksudkannya seakan ditujukan untuk Anies Baswedan. Sebagaimana diketahui bahwa Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dalam beberapa kesempatan, dia menggaungkan perlu adanya perubahan di Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menyebutkan perlu pengakuan atas prestasi yang telah diraih. Namun bukannya pengakuan atas keberhasilan pemerintah, melainkan Prabowo Subianto mendengarkan ada yang menginginkan perubahan. Prabowo menegaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sudah bagus, sehingga menurutnya perlu adanya peningkatan kemajuan dan bukan perubahan. Dia menegaskan bahwa dia menyampaikan hal bukan sebagai bentuk kampanye, melainkan bicara tentang kebangsaan. Dia menyarankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di atas 5 persen, sebab angka tersebut mampu akan membuat Indonesia semakin maju ke depannya. Sebab jika tetap di angka 5 persen atau lebih rendah, tidak akan lolos menjadi negara maju. Maka dari itu, saat ini Indonesia, kata Prabowo Subianto, memiliki kesempatan karena ada yang disebut bonus demografi. Bonus demografi adalah usia produktif. Usia produktif berada di umur 18-35. Sehingga kalau mayoritas bangsa kita itu usia produktif, bisa manfaatkan ini untuk take off atau bangkit. Sehingga, kata Prabowo Subianto, Indonesia hanya punya 13 tahun untuk bangkit dan waspada, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi. Jadi bisa dibilang, pernyataan Prabowo sangat telak untuk Anies dan koalisi perubahan, yang ingin merubah tatanan bangsa, yang sudah tertata rapi berkat Jokowi. Karena memang Anies tidak mau mengakui keberhasilan Jokowi, yang juga diapresiasi oleh banyak pemimpin negara luar. Jadi, maunya Anies membuat program pandingan dengan merubah semua yang dibangun Jokowi dengan slogan perubahan. Padahal inflasi Indonesia saat ini berada di angka 4%. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tentu jauh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Inggris saja 0,2%. Kemudian Singapura, yang dari dulu selalu dikagumi berada di angka 0,4%. Namun yang terjadi sebagai bangsa Indonesia, banyak kelompok-kelompok pembenci Jokowi tidak mau mengakui keberhasilan bangsa sendiri, termasuk keberhasilan Presiden Jokowi. Tapi, di sini menurut saya, tujuan Anies ikut berkompetisi dalam Pilpres 5 tahunan tersebut untuk membalaskan dendam ke Jokowi. Padahal kita semua tahu, lawan Anies ke depan bukanlah Presiden Jokowi, tapi Prabowo dan Ganjar Pranowo. Tapi rasa sentimen Anies terus ia perlihatkan. Salah satunya adalah dengan mengkritik segala kebijakan-kebijakan, presiden Jokowi baru-baru ini. Dengan sok merasa hebat dengan begitu pedenya, Anies mengatakan akan melihat kembali ke belakang untuk tujuan didirikannya bangsa ini. Apa sudah pada rel yang tepat atau melenceng dari jalur yang sebenarnya? Karena dari pernyataan Anies sudah cukup gamblang, bahwa dirinya akan mengubah apapun, termasuk tujuan sebuah bangsa bila dianggap melenceng dari yang diakini oleh Anies sendiri. Dan sangat jelas tujuan dirinya hanyalah untuk kekuasaan. Jadi, disini fix Anies memang pantas dijegal. Bukan oleh Jokowi, tapi oleh kita yang sangat mencintai negeri ini. Bagaimana kalau menurut Anda?